Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai perang melawan kolonialisme dan imperialisme. Setelah mempelajari urayan ini, diharapkan kita dapat menganalisis perang melawan keserakahan dan kekuasaan kongsi dagang, menganalisis perang melawan penjajahan Belanda, serta menghargai jasa pahlawan di tingkat nasional dan daerah. Nah, perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme ini berawal dari kekejaman penjajah yang terjadi praktik diskriminasi dan ketidakadilan. Maka timbulah penderitaan rakyat. Pada pembahasan ini akan dibagi menjadi dua subbesar, yaitu perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang, serta perang melawan penjajahan Belanda. Mari kita lihat kutipan yang pernah disampaikan oleh Haji Ahmad Roto Sutarjo dan Bung Karno di hadapan pengadilan kolonial tahun 1963. Mereka mengatakan, Belajar sejarah perang melawan penjajahan dan kezoliman kolonialisme dan imperialisme ini sangat penting. Dengan menghayati semangat juang rakyat dan para tokoh pendahulu kita, kita dapat mengambil nilai-nilai kejuangan mereka untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang mengatakan dalam arti politik secara formal kita sudah merdeka, tetapi banyak kritik yang dilontarkan bahwa kita masih mengalami penjajahan dalam bidang ekonomi dan kebudayaan, dalam arti kurang memiliki kemandirian. Oleh karena itu, dengan segala upaya kita harus memperjuangkan kemandirian dan kedaulatan di bidang ekonomi dan kebudayaan. Dalam berjuang untuk kemandirian itu, kita perlu meneladani atau mencontoh semangat juang para pendahulu kita. Misalnya, para pahlawan yang telah berjuang melawan penjajahan, keserakahan, kolonialisme, dan imperialisme. Pada bab ini, kita akan belajar tentang sejarah perjuangan rakyat dan para tokoh perjuang Indonesia pada kurun waktu sekitar abad ke-16 sampai abad ke-20. Mari kita lihat cuplikan berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, cuplikan tersebut menunjukkan adanya sebuah perlawanan bangsa Indonesia terhadap kezoliman kaum kolonialis dan kaum imperialis. Kekuatan penjajahan itu telah merendahkan martabat bangsa dan membuat penderitaan rakyat, sehingga perlawanan itu terjadi di berbagai daerah. Sekarang, mari kita bahas mengenai berbagai perlawanan yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama kita akan membahas mengenai perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang. Di video kali ini ada tiga peristiwa penting yang akan kita bahas. Yang pertama, Aceh versus Portugis dan POC. Yang kedua, Maluku angkat senjata. Dan yang ketiga, Sultan Agung versus JP Con. Kita masuk ke peristiwa yang pertama, Aceh versus Portugis dan POC. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, justru membawa hikmah bagi Aceh. Banyak para pedagang Islam yang mengalihkan kegiatan perdagangannya dari Malaka ke Aceh. Dengan demikian, perdagangan di Aceh semakin ramai. Hal ini telah mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Kerajaan Aceh muncul sebagai kekuatan baru yang berhasil menguasai daerah perdagangan seperti di pantai timur Sumatera sebelah utara. Bahkan Aceh kemudian mampu mengendalikan pusat-pusat perdagangan di pantai barat Sumatera seperti di Barus, Tiku, dan Pariaman. Perkembangan Aceh yang begitu pesat ini dipandang oleh Portugis sebagai ancaman. Oleh karena itu, Portugis berupaya untuk menghancurkan Aceh. Pada tahun 1523, Portugis melancarkan serangan ke Aceh. Berbagai serangan dilancarkan oleh Portugis untuk Aceh, namun gagal. Portugis ingin merampas kedaulatan Aceh, namun tentu rakyat Aceh tidak tinggal diam. Mereka melancarkan berbagai serangan dan perlawanan. Ada pun tokoh-tokoh yang terkenal dalam peristiwa ini yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1514 hingga 1518 berhasil membebaskan Aceh dari kekuasaan Portugis. Ada Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1537 hingga 1568 menentang Portugis dengan bantuan Zohor. Kemudian ada Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 hingga 1639 berhasil menyerang Portugis ke Malaka. Nah, hubungan Aceh dan Portugis yang semakin memburuk ini dimanfaatkan oleh para pedagang Belanda. Para pedagang Belanda juga ingin mendapatkan keuntungan dengan berdagang di pantai Barat Sumatera. Bahkan kalau perlu dapat melakukan monopoli. Oleh karena itu, VOC harus bersaing dengan Portugis dan harus mendapat izin dari Aceh. Padahal Aceh dikenal anti terhadap dominasi dan para pedagang asing. Terkait dengan ini, para pedagang Belanda melalui Pangeran Maurice pernah berkirim surat kepada Raja Aceh. Alauddin tertanggal 23 Agustus 1601. Dalam surat dipenuhi dengan kata-kata sanjungan dan puji-pujian kepada Sultan Alauddin dan rakyat Aceh. Dengan surat ini, ternyata Sultan Aceh yang kebetulan sedang bermusuhan dengan Portugis dapat menerima kehadiran para pedagang Belanda. Bahkan pada tahun 1607, Aceh memberikan izin kepada VOC untuk membuka loji di tiku-tiku pantai Barat. Nah, mengapa VOC harus mengusir Portugis dari Malaka? Tujuan VOC mengusir Portugis dari Malaka adalah ingin menguasai Malaka dari aspek politik dan ekonomi. Kemudian, ingin memperluas akses seluas-luasnya bagi para pengusaha-pengusaha asing untuk melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, karena ingin membebaskan pulau-pulau yang potensial akan sumber daya alam dari negara-negara lain termasuk Portugis. Apapun yang terjadi, rakyat Aceh dan para pemimpinnya tetap memiliki pendirian dan semangat untuk terus berdaulat dan menentang dominasi orang asing. Oleh karena itu, jiwa dan semangat juang untuk mengusir Portugis dan VOC tidak pernah padang. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, tahun 1607 hingga 1639, semangat juang untuk mempertahankan tanah air dan mengusir penjajah asing semakin meningkat. Bahkan, pada masa pemerintahan Iskandar Muda ini mulai memutuskan hubungan dan menolak kehadiran VOC. Iskandar Muda adalah raja yang gagah berani dan bercita-cita untuk mengenyahkan penjajahan asing, termasuk mengusir VOC dan Portugis. Iskandar Muda menentang kesewenang-wenangan VOC yang sedang berkuasa di Patavia. Selanjutnya, peristiwa Maluku angkat senjata. Portugis berhasil memasuki ke pulauan Maluku pada tahun 1521. Mereka memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama berselang, orang-orang Spanyol juga menduduki ke pulauan Maluku, khususnya di Tidore. Terjadilah persaingan antara kedua belah pihak. Persaingan itu semakin tajam. Setelah Portugis berhasil menjalin persekutuan dengan Ternate dan Spanyol berhasil bersahabat dengan Tidore. Semua ini tidak terlepas dari ambisi bangsa-bangsa barat untuk menguasai perdagangan dan menanamkan kekuasaannya di Maluku. Mereka sering memanfaatkan kelemahan kaum peribumi, termasuk memanfaatkan intrik-intrik yang membuat perpecahan di lingkungan istana. Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Penyebab perang ini karena kapal-kapal Portugis menembaki jungjung dari banda yang akan membeli cengkih di Tidore. Tentu saja Tidore tidak dapat menerima tindakan armada Portugis. Rakyat Tidore angkat senjata. Terjadilah perang antara Tidore melawan Portugis. Dalam perang ini Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan. Akhirnya Portugis mendapat kemenangan. Dengan kemenangan ini Portugis menjadi semakin sombong dan sering berlaku kasar terhadap penduduk Maluku. Upaya monopoli terus dilakukan. Maka wajar jika sering terjadi letupan-letupan perlawanan rakyat. Sementara itu konflik dan persaingan antara Portugis dan Spanyol masih terus berlangsung. Tentu hal ini harus diakhiri. Dengan mengingat kesepakatan pada perjanjian Tordesilas, maka diadakan perjanjian damai antara Portugis dan Spanyol. Nah, masih ingatkah kalian isi perjanjian Saragosa? Berdasarkan perjanjian Saragosa ini disepakati bahwa Portugis tetap berkuasa di Maluku. Sementara Spanyol berkuasa di Filipina. Dengan demikian, setelah ditanda tangani perjanjian Saragosa ini, kedudukan Portugis di Maluku semakin kuat. Portugis semakin berkuasa untuk memaksakan kehendaknya melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Pada tahun 1565, muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun. Sultan Hairun menyerukan seluruh rakyat di Irian dan Papua sampai Jawa untuk angkat senjata melawan kezoliman kolonial Portugis. Namun, dalam perjuangan ini, Sultan Hairun terbunuh akibat tipu muslihat Portugis. Setelah Sultan Hairun dibunuh, perlawanan dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah ini adalah putra dari Sultan Hairun. Melihat tindakan Portugis yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan, semangat rakyat Maluku untuk melawannya semakin berkobar. Seluruh rakyat Maluku berhasil dipersatukan termasuk Ternate dan Tidore. Akhirnya, Portugis dapat didesak. Pada tahun 1575 berhasil diusir dari Ternate. Orang-orang Portugis kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon sampai tahun 1605. Pada tahun 1605, Portugis dapat diusir oleh VOC dari Ambon dan kemudian menetap di Timur-Timur. Selanjutnya, pada tahun 1680, VOC memaksakan sebuah perjanjian baru. Kerajaan Tidore yang semula sebagai seputu turun statusnya menjadi Fezal VOC. Fezal ini artinya pengikut. Sebagai penguasa yang baru, diangkatlah Putra Alam sebagai Sultan Tidore. Pengangkatan Putra Alam sebagai Sultan Tidore ini mendapat protes keras dari Pangeran Nuku. Yang seharusnya, Pangeran Nuku inilah yang menjabat sebagai Sultan atau naik tahta sebagai Sultan. Timbulah perang hebat antara rakyat Maluku di bawah pimpinan Pangeran Nuku untuk melawan kekuatan kompeni Belanda. Pangeran Nuku mendapat dukungan dari rakyat Papua di bawah pimpinan Raja Ampat dan juga orang-orang Jamrengah dari Halmahera. Oleh para penyikutnya, Pangeran Nuku diangkat sebagai Sultan dengan gelar Tuan Sultan Amir Muhammad Syafiuddin Syah. Dengan posisinya sebagai Sultan ini, maka perlawanan terhadap VOC semakin diperkuat. Bahkan, Pangeran Nuku berhasil meyakinkan Sultan Al-Harel dan Pangeran Ibrahim dari Ternate untuk melawan VOC. Akhirnya, Sultan Nuku berhasil mengembangkan pemerintahan yang berdaulat, melepaskan diri dari dominasi Belanda di Tidore sampai akhir hayatnya tahun 1805. Selanjutnya, kita akan membahas peristiwa Sultan Agung versus Jan Petersen Kuhn. Pembahasan kali ini mari kita lihat cuplikan berikut ini. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Sampai ketemu di video selanjutnya! Bye bye! Bye bye!